Ini buat pengendara Bangko Kerinci supaya hati-hati berkendara Soalnya ada ruas jalan Bangko Kerinci, tepatnya di desa Birun Kecamatan Pantalan Jambu mengalami longsor Setidaknya ada 10 titik longsor yang terjadi di ruas jalan tersebut Sehingga mengakibatkan akses jalan dari Bangko menuju Kerinci maupun sebaliknya sempat terputus Mudah-mudahan secepatnya diperbaiki supaya bisa beraktifitas lagi Pengendara-pengendara, motor ataupun mobil di sekitaran kawasan tersebut Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bangjek Hujan lebat yang melanda pada Kamis malam hingga Jumat pagi membuat ruas jalan Bangko Kerinci terputus Tepatnya di desa Birun Kecamatan Pantalan Jambu Longsor ini sudah terjadi sejak buku 3.00 Waktu Indonesia Barat Jumat Timihari Berdasarkan laporan yang didapat dari anggota POSEK Sungai Manau Longsor yang terjadi di desa Birun ini terdapat 10 titik 3 titik longsor tidak bisa dilewati sama sekali Anggota polisi bersama TNI yang dibantu masyarakat sejak Jumat pagi Sudah mulai membersihkan material longsor dari badan jalan Sedangkan alat perat baru datang sekira pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat Di lokasi Birun, km 73 telah terjadi longsor akibat hujan dari pukul 3.00 Sampai saat sekarang ini pergerakan tanah kemudian kita bisa saksikan Pergerakan tanah masih terus bergerak Kita ada beberapa titik yaitu sekitar 10 titik Yang besar ada 3, selebihnya yang kecil-kecil Sampai jumpa di video selanjutnya